Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi lagi sebesar 1,34%. Dengan total market cap mencapai di 1,16 triliun USD. Dan untuk Bitcoin dominance pada hari ini, walaupun Bitcoin terkoreksi tetap meningkat sebesar 0,17%. Artinya, in general, altcoin kembali bleeds lebih besar dibandingkan dengan BTC dalam 24 jam terakhir tentunya. Untuk Bitcoin sendiri, dia terkoreksi sebesar 0,97% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 30.134. Artinya, sayangnya kemarin gagal untuk mempertahankan 30.400. Sun sebagai suatu support. Ya, sangat disayangkan. Lalu untuk Ethereum, Ethereum terjadi koreksi lebih besar 1,56%. Dan sekarang trading di angka 1.834. Lalu untuk BNB, terjadi koreksi juga sebesar 1,06%. Dan sekarang trading di angka 232,45. Untuk XRP, terjadi koreksi sebesar 3,3%. Ya, cukup signifikan. Dan sekarang trading di angka 46. Cardano juga terjadi koreksi 2,91% di angka 27. Dogecoin terkoreksi sebesar 3,52%. Dan sekarang trading di angka 0,062. RON terkoreksi sebesar 0,5%. Dan sekarang trading di angka 0,07. Dan yang terakhir, Solana terkoreksi sebesar 1,77%. Jadi kita bisa lihat pada hari ini minimal di top 10. Semua dengan signifikan terlihat terkoreksi lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, jadi normal kalau dia ada peningkatan. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybee. Di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency asset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kain yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivative juga bisa, ada juga pasar NFT. Dan tentunya setelah kain akumulasi, jangan lupa juga. Kalian bisa menikmati EARN atau menikmati bunga laksannya ya di Bybit EARN. Bisa APY-nya tertinggi, bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah. Dengan cara yang lebih simple, bisa juga langsung menggunakan card to credit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kain yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya. Bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflect kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan untuk economic calendar, seperti biasa kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan kalau kita lihat di sini, untuk hari ini, dari US akan keluar GDP. Nah, ini nggak main-main nih. Biasanya akan berpengaruh cukup signifikan. Untuk kuartal 1 ini, kita bisa lihat. Kalau untuk forecast-nya, saya ingat gue, kita tuh berharap lebih rendah daripada forecast. Yes, ya kita berharap lebih rendah daripada 1,4%. Untuk initial jobless claim, seperti biasa harapan kita adalah lebih tinggi daripada forecast. Karena kalau dia lebih tinggi, maka the patch akan cenderung lebih hati-hati untuk meningkatkan interest rate. Dan yang terakhir untuk pending home sales, harapan kita ini adalah untuk lower than expected reading juga. Ya, jadi lebih rendah daripada 0,2%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Ada beberapa data penting. Paling awal tuh mulai jam setengah 8 malam. Selanjutnya untuk besok. Untuk besok kita intip dulu apakah ada yang penting atau tidak. Untuk besok ada juga, ada core PCI. Ada core PCI dan juga, udah itu aja, cuma core PCI aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dan kalian datang dari microstrategy. Dimana dia baru saja membeli 347 juta US dollars worth of bitcoin. Jadi lagi-lagi DCA. Bahkan sampai dibales atau di retweet sama si ini, sama CZ. Dibilang DCA works. Nah, jadi kalau kita lihat disini pada 28 Juni kemarin. Suatu software analytic firm yang bernama microstrategy. Baru saja meng-annonce bahwa mereka membeli 12.333 bitcoin. Senilai 357 USD saat waktu publikasi. Nah, jadi setelah transaksi ini, total balance dari bitcoin yang di-own oleh microstrategy. Itu meningkat ke 152.333. Itu senilai 4,52 miliar US dollars. Yang gak main-main. Dan kalau kita lihat harga average per 1 bitcoinnya adalah 29.668. Berarti dalam keadaan floating profit. Not bad, not bad at all. Jadi bisa kita lihat nih, Michael Saylor kembali sesuai dengan ini dia ya, komitmen dia. Dia akan melakukan DCA dan ya terus DCA ke bitcoin. Dan kalau kita lihat disini cara pembelajar seperti apa? Cara pembelajarnya adalah dengan dia meng-issue dan sold aggregate of sekitar 1 jutaan shares lebih ya. Setelah dia jual ke situ, net proceed-nya adalah 337. Dan semuanya dipakai untuk beli, kurang lebih beli bitcoin. Bahkan ada kelebihan sedikit, ada dia tambahin sedikit bahkan ini. Kan dari 337 jadi 347. Luar biasa. Jadi buat lo yang nanya nih, perusahaan apa yang paling banyak memegang bitcoin yang jelas? Ini dia micro strategy ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Eh, seri bukan news, ke analisa ya. Nah ini ngomongin soal USDT dominance dengan bitcoin. Jadi kalau kita lihat di USDT dominance, ternyata sudah terbentuk suatu pola head and shoulders ya. Jadi left shoulders, ini head shoulders-nya, ini right shoulder. Jadi kalau kita lihat disini, ada kemungkinan dia akan mulai koreksi bahkan sampai ke daerah 5,10 persenan. Dan korelasinya apa? Mirip seperti, ini ya, reda mirip seperti indeks dolar. Jadi kita ingin USDT dominance turun. Artinya apa? Kalau USDT dominance turun, semakin banyak orang yang mungkin mulai mengubah, seri bukan, bukan BTC aja, tapi mengubah USDT dia ke berbagai macam kripto. Usually di awal-awal cycle seperti ini, yaitu adalah bitcoin. Ya, jadi probability-nya akan seperti inilah. Korelasinya dia akan turun dan bitcoin akan meningkat ke atas. Semoga berhasil mulai masuk ke daerah 40 ribuan, menurut gue. Itu harapan gue lah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk TA sendiri kita bisa lihat ya, bitcoin sayangnya tidak sesuai harapan. Tapi dengan jelas juga dia ketahan oleh 29.900 kalau kita bulatkan, ya. Nah, jadi ada good newsnya itu minimal, tapi bad newsnya dia belum berhasil membuat higher-higher lagi, ya. Belum terjadi pantulan. Oke, jadi untuk PR dari bitcoin adalah yang mungkin menjadi, apa ya, yang lebih pentingnya adalah kalau bisa bertahan di atas dari 29.900. Ya, jangan sampai kalau bisa di bawah dari 30 ribu daily close-nya. Itu harapan untuk PR satunya, ya. PR duanya kalau bisa dia reclaim lagi. Itu harapan gue, ya. Dia reclaim lagi dan mulai menjadikan 30.400 jubut tiga sebagai support. Karena di sini masih belum berhasil, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk PR di daily-nya. Quite simple sih sebenarnya, ya. PR pertama yang lebih primary adalah bertahan di atas dari 30 ribu. Atau di atasnya, ya, bagus-bagusnya sih di atas 30, tapi oke juga lah kalau bertahan di atas dari 29.900. PR keduanya adalah yang lebih ke secondary, gitu ya. Yaitu dia bisa kembali lagi reclaim 30.400-an dan menjadikan ini sebagai support. Ya, karena secara Bollinger Band ini udah nggak overpot, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara daily, ya. Selanjutnya kita akan, sebentar, secara RSI ya, gue lupa. RSI udah lama, kita nggak pakai. Secara RSI juga sudah tidak terjadi kondisi overbought. Jadi in theory, oke lah, ya. Dia bisa bertahan di sini harusnya. Oke, untuk weekly-nya kita akan lihat di index Bitcoin, ya. Dalam 3 hari lebih 21 jam lagi, dia harusnya weekly-nya oke sih kalau misalnya di sini, ya. Nah, tapi lagi-lagi harapan gue daily-nya bisa bertahan si support-support-nya. Tapi kalau sampai amit-amit ternyata tidak sesuai dengan harapan. Yang menjadi menurut gue, apa ya, support yang super penting lagi adalah sekarang Bull Support Band. Untuk Bull Support Band itu sekarang masih jauh sih, 27.132 sampai 26.660. Jadi kalau sampai dia mau koreksi, harapan gue sih kalau bisa dia konsolidasi dulu di sini. Konsolidasi, Bull Support Band-nya naik, mungkin ke angka 28.000 sampai 29.000-an. Nah, kalau dia sampai koreksi ke situ, ini bisa jadi tempat untuk kita akumulasi lagi. Karena teknik speaking, kalau sampai Bull Support Band-nya udah naik ke sini dan dia koreksi, itu masih terjadi suatu higher low, ya, which is oke secara TA, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi harapan gue sih kalau perlu, nggak perlu ke Bull Support Band, apa, nggak perlu ke Bull Support Band lagi dulu, ya. Kalau bisa sih di daily aja mantul. Jadi kurang lebih seperti itu. Sorry. Jadi itu kurang lebih seperti itu untuk di Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke index dollar. Nah, untuk index dollar, ternyata ini dia ketemu biang keroknya, ya. Kemarin sepertinya dengan hasil news yang, coba ya, kita lihat hasil news kemarin itu. Ternyata hasilnya, ya, crude oil inventories-nya bagus untuk USD. Menyebabkan DXY yang meningkat, menembus lagi MA50, bahkan retest 1, retest 2 sekarang di 103,13. Nah, PR-nya adalah kerejek lagi seperti di sini. Dan kalau bisa kembali daily close di bawah dari MA50. Jadi seperti yang gue bilang, korelasinya, index dollar meningkat, biasanya in general, risk on asset akan drop. Kita lihat di sini, S&P, Dow Jones, ya, drop. Untuk Bitcoin sendiri juga kita tahu bahwa, ya, kemarin ya, kemarin dropnya juga lumayan, sekitar 2 persenan. Jadi akhirnya ini dia ketemu, ya, biang keroknya adalah index dollar yang mulai tembus lagi resisten. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk index dollar dan juga makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah, ya. Dan buat lo yang sedang nyari hardware wallet, gue bisa sangat sarankan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand di sini, ya. Jadi lo nggak perlu deg-degan lagi berpikir bahwa, aduh, ini walletnya aman nggak, compromise nggak, atau real nggak, karena lagi-lagi mereka adalah authorized reseller, ya. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini, ya, kondisinya buy limit pertama kembali jebol. Buy limit kedua masih belum kena retest di 29.499. Dan buy limit ketiga kita di 28.802. Jadi itu untuk posisi spot di Bitcoin. Buy limit 1, 2, dan 3. Nah, untuk secara posisi futures-nya, kemarin juga gagal untuk menjadi satu support di sini, ya. Artinya, ya, dia jebol, maka dia retest-nya malah ke 29.897. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, secara SOP kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 30.473, ya. Itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 30.473 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 29.900, lah, kalau kita bulatkan. Dan kita masuk ke Ethereum. Akhirnya, posisi short kita yang sudah kita hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, akhirnya kena juga target TP, ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, di waktu bersamaan juga kita bisa lihat MA50 sudah kena. Artinya buy limit pertama untuk Ethereum sudah kena juga, ya. Buy limit kedua masih di MA20 atau di 1780, boleh pilih, ya. Masih terlalu berdekatan. Dan untuk buy limit ketiga di 1705, ya. Itu untuk posisi spot-nya. Untuk posisi futures berarti buat lo yang sudah buka posisi short dari berapa kali kesempatan di sini, sudah mengantongi profit sebesar, wow, ya, 4,5%-an. Not bad, ya, tapi lumayan lama sih nunggunya, ya. Anak sabar disayang Tuhan di sini, ya. Nah, selanjutnya untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1 sudah terjadi di MA50, maka apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1909, ya. Itu kurang lebih setup di Ethereum. Dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB juga kondisinya mirip seperti Ethereum, ya. Cuman dia lebih bentar aja, ya, untuk nunggunya. Hanya 2 hari, ya. Ya, 3 lah, 3 hari langsung kena target TP, ya. Berarti untuk posisi spot-nya, by limit keberapa nih, berarti ini, by limit ke 2 kembali di retest, ya. Yang tersisa sekarang tinggal by limit ke 3, yaitu di 216,1, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot-nya. Untuk posisi feature seperti pembahasan kita tadi, posisi short sudah kena target TP, dan kita sudah mengantongi profit sebesar 4% juga, ya. Nah, untuk posisi long-nya, kita sudah terjadi retest 1, retest 2, sih, sebenarnya di sini, ya. Tapi mepet, jujurnya, ini, ya. Antara mantul nggak mantul, begitu. Kalau di sini kan jelas mantul, nih, ya. Di sini sedikit tembus. Jadi, ini opsional, ya. Posisi long-nya boleh lu sudah buka atau tidak. Kalau buat lu yang lebih konservatif lagi, silakan, mungkin boleh tunggu dulu. Kalau dia di-liglus kembali di atas dengan signifikan, retest 1, retest 2 lagi, buka posisi long, silakan. Itu buat yang konservatif. Buat yang lebih agresif, sudah langsung buka posisi long sekarang. Target TP-nya itu adalah di MA20 atau di 240,2. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, kita bisa di sini MA20, bar limit pertama kita sayangnya tembus. Ya, artinya, yang sekarang masih tersisa adalah bar limit kedua, di 26 cent yang harusnya suka. Kalau kita pasang sudah kena, ya. Karena sudah kena weak. Dan bar limit ketiga di 25 cent. Ya, itu untuk posisi spot-nya. Untuk posisi feature, karena kemarin sudah terjadi retest pertama di 26 cent sebagai support, maka hari ini kita bisa limit posisi long. Jadi kalau kena lagi di 26 cent, kita langsung buka posisi long dengan target TP di MA20. Ya, itu untuk target TP posisi long. Untuk posisi short-nya tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 26 cent. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Untuk Matic sayangnya, struktur 64 cent, MA20 tembus. Ya, dan sekarang yang tinggal tersisa adalah bar limit ketiga kita. Untungnya nahan, ya. Yaitu di daerah 60 cent di sini, ya. Retest 1 sudah terjadi. Hari ini apakah mungkin retest kedua? Maybe, ya. Nah, ngomongin retest kedua, apabila terjadi retest kedua beneran pada hari ini di 60 cent, kita bisa buka posisi long untuk posisi features-nya, ya. Nah, target TP posisi long kita ini ada dua. MA20 untuk yang lebih konservatif dan yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 64 cent, ya. Untuk posisi short-nya, kita tinggal balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 60 cent. Sementara untuk target TP, untuk posisi short yang lebih di atas, bisa juga kalau sampai terjadi rejection di 64 cent. Tapi intinya sama, ya. Terjadi rejection dua kali. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Matic dan juga ending dari CPT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk crypto. Dan jangan lupa, pada malam ini cukup banyak data penting dari US. Ada dua atau tiga tadi, ya. Ada tiga, ya. Ada GDP jam setengah 8, dan initial 12 claim juga sama setengah 8, dan jam 9-nya akan keluar pending home sales. Jadi, mungkin buat lo yang sudah punya posisi features, nanti floating, kalau ingin mengurangi resiko, belum kena target TP jam seginian, mungkin boleh TP manual dulu, ya. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Tidak wajib, ya. Tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun tidak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video. Sampai jumpa di video.